Intro Nah pemirsa, kita sekarang sudah sampai di kediamannya Mbak Ana Avanti Iya, Mbak Ana Avanti adalah salah satu desainer kebaya kebanggaan Indonesia Yuk, kita masuk ke dalam Selamat siang Mbak Anu Eh, apa kabar Mbak? Apa kabar ya? Puji syukur Eh, Mas Halo Mbak Sudah jalan-jalan nih kita ke Semarang mampir ke sini Oh, senang ya sudah sampai di kota saya Iya Mau ngobrol-ngobrol nih Mbak Ana Iya, monggo-monggo Mbak Jadi kita pengen tahu awalnya Mbak Ana ini kan sekarang sudah menjadi salah satu desainer kebanggaan Indonesia Untuk kebaya Indonesia Puji syukur Nah itu ada awalnya yang membuat Mbak Ana memilih jarul sebagai desainer kebaya dengan memakai bahan dasar brukat ini gimana ceritanya? Sebetulnya kalau kita berbicara untuk 25 tahun kebelakang mungkin waktunya nggak cukup ya Mbak main kemari gitu Jadi kita bikin bahwa awalnya sebuah perjalanan menuju ke Jakarta itu sebetulnya tidak merupakan sebuah cita-cita yang kita ingin menjadi siapa dan bagaimana Hanya awal dari sebuah keinginan hidup bahwa saya berpikir saya ingin membahagiakan keluarga Jadi tidak ada hubungannya dengan desainer Mas Yofi Akhirnya dalam perjalanan itu bahwa di awal saya menjadi seorang anak yang kemudian belajar dunia kewanitaan melalui ibu saya Melalui bagaimana ibu saya bertahan dalam hidupnya Kemudian ibu saya memiliki talenta dalam bidang busana Tata rias juga, bikin bunga juga gitu Nah sebagai seorang anak yang pada saat itu terpuruk dalam sebuah keluarga Saya berpikir bahwa saya ini hanya mendapatkan curahan perhatian dan pendidikan secara di luar formal ya Karena Indonesia sendiri tahu saya sering menceritakan bagaimana sebenarnya saya hanya seorang anak yang lulus SMP Dan bersekolah di SMA sampai di bangku kelas 2 Model apa yang bisa saya perbuat dengan keterbatasan itu Dan akhirnya talenta itu menyelamatkan hidup saya Dan itu kemudian yang membuat saya menjadi begitu percaya dalam setiap kekurangan yang saya miliki Dalam keterbatasan yang saya miliki Saya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang Bukan dari kelebihan saya, justru dari kekurangan yang saya punya Yang menarik nih Mas Yofi kebayanya Mbak Ana ini kan terkenal dengan kebayang asimetris Asimetris Tidak ada yang bisa kita miliki Bahkan seorang pemijat unanetra saja itu bisa mencontek cara mijat temannya Sesama kompetisi, berkompetitor dengan sesama profesi gitu ya Jadi saya berpikir kalau saya menghabiskan waktu untuk menelusuri siapa pencontek saya Dan itu akan sangat mengganggu inspirasi saya gitu Dan karya anak Avanti ini kan sekarang sudah milik publik Jadi mungkin ini adalah bentuk rasa terima kasih saya Kalau saya tidak diangkat oleh yang maha kuasa Pasti anak Avanti tidak akan pernah ada di Indonesia Saya rasa ya hanya menjadi perempuan biasa yang terkurung di Semarang Dan dia tidak kemana-mana gitu Tapi dengan adanya talenta yang menyelamatkan hidup saya Saya dilihat, saya didengar Dan ada kontribusi yang diberikan bahwa Banyak orang yang mengalami hidup seperti saya Yang mungkin tidak memiliki kesempatan Tapi dengan melihat, oh ada anak Avanti punya kesempatan Saya selalu mengatakan bahwa Ayo berjuang karena kesempatan itu selalu emas Tidak pernah perak apalagi perunggu Dan berarti Mbak Ani ini akan terus konsisten di jarur kebaya ya? Ketika kebayaan Avanti booming di Indonesia Kira-kira 98, 99 Asimetris dengan potongan yang orang katakan tabrak lari Tapi sebetulnya tidak tabrak lari mas Saya pertimbangkan dan saya perhitungkan kok Oh iya iya Hanya mereka tidak biasa melihat itu Bahwa pakam kebaya seperti ini Dan kemudian boleh dibilang saya diserang Oleh banyak pihak Ibu Renita mengetahui Bahwa saya dikatakan sebagai Orang-orang yang merusak pakam budaya nasional Indonesia Ada cagar dan ada pagar budaya Yang tidak boleh dilanggar oleh saya Satu lagi nih yang pengen kita tahu juga Bagaimana Mbak Ana melihat sekarang Animo dari masyarakat Karena kan sekarang sepertinya yang tadinya kebaya itu Hanya dipakai oleh orang-orang tua saja Di acara-acara tertentu Tapi semakin disini kan kayaknya Lebih banyak orang-orang yang mau memakai kain tradisional Nah Mbak Ana sendiri bagaimana nih melihatnya? Jadi pada dasarnya Yang menjadi kebanggaan bagi saya adalah Bagaimana sekarang kaum muda itu Bisa menggunakan kebaya Atau sesuatu yang bersifat konten lokal Yang tidak hanya bisa digunakan pada saat pesta Betul Itu yang paling penting Sebenarnya yang 25 tahun sudah dibangun oleh Mbak Ana itu Salah satunya hasilnya adalah itu Dan menumbuhkan sebuah gaya hidup Berbusana dalam masyarakat itu Membutuhkan perjuangan yang terus harus diperjuangkan Mas Itu tidak bisa orang dengan slogan Jadi pekerjaan desainer ini Sebetulnya bukan kerja sendiri Untuk membangun Dibutuhkan juga Indonesia Kaya Dalam membingkai kami Dan kemudian bagaimana Kegiatan-kegiatan para desainer ini Memiliki wadah Dan bisa dinikmati oleh masyarakat Bisa dilihat Karena kalau hal ini hanya Kita lihat sebagai sesuatu yang sifatnya Hanya mengangkat seorang desainer Itu tidak akan membawa pengaruh Apapun juga Bagi bangsa Indonesia gitu ya Dan bangsa Indonesia ini kan Karakter yang paling utama justru pada kaum muda gitu Jadi ketika kaum muda ini Kemudian terpengaruh Dan berhasil untuk dipengaruhi Itu buat saya Merupakan sebuah prestasi Ini sama juga dengan usaha yang dilakukan oleh kita Bagaimana membawa budaya itu Menjadi bagian dari gaya hidup Sehingga pada saat-saat menjadi bagian dari gaya hidup Itu akan dengan sendirinya masyarakat juga Bisa saling mendukung Beberapa waktu yang lalu kayaknya Mbak Ini buat fashion show di Lawang Sewu Oh iya Itu setelah di Jakarta Sukses di Jakarta Lalu diminta untuk membuat Di Jawa Tengah Mbak Andekan Asana dari sini Nah itu kita lihat cuplikannya Nanti kita lihat cuplikannya Tapi kita juga harus pamit Iya Kita mau muter-muter Semarang lagi Lihat kuliner Lihat-lihat merasakan kuliner Saya juga merasa berbahagia Merasa sangat berbangga Dikunjungi oleh Mbak Renita Dari Indonesia Kayak juga Mas Yofi Semoga hadirnya saya Bisa membawa inspirasi Bagi bangsa ini Amin Pemirsa mari kita saksikan Cuplikan dari mini show Andal Avanti 25 tahun rendah kasih Di Lawang Sewu Berapa waktu yang lalu Tetap di Ide Indonesia Ide untuk Indonesia Bersama Galeri Indonesia Kaya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.